Al-Fatihah 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 Abdullah Ingin menjelaskan Kembali satu poin Teman-teman sekalian Yang membuat mati Allah subhanahu wa ta'ala Karena ajal data Dan bahasa saya Ajal ini tanggal expire Jadi bukan cuma makanan kaleng Yang punya tanggal expire Antum dan saya juga Punya tanggal expire Gitu kan Semua alam semesta ini Punya tanggal expire Ada sebuah riwayat Menjelaskan Seorang sahabat Pernah membeli sebuah piring Kemudian piringnya Jatuh pecah Oleh pembantunya Lalu dia marah-marah Dengan pembantunya Nabi S.A.W. waktu dengar Panggil Tuhan rumahnya Panggil Lalu kata Nabi S.A.W. Bagaimana Tuhan rumahnya Kenapa kau marah Dengan pembantumu Dia bilang Ya Rasulullah piring baru Saya beli dipecahin Kata Nabi S.A.W. Jangan kau marah Dengan pembantumu Karena piring yang dipecahkan Olehnya punya ajal Sebagaimana kau punya ajal Kalau bukan pecah di tangannya Akan pecah di tanganmu Gelas ini teman-teman sekalian Kalau sudah saatnya pecah Maka di tangan saya Itu di tangan anda Akan pecah pada saat itu Atau kita taruh di meja pun Akan pecah dengan sendirinya Memang sudah begitu ajalnya Kita beli makanan Ternyata ada yang rusak Rusak itu karena ajalnya Sudah datang Kita harus paham masalah ini Mati itu karena ajal Sudah datang Kemudian juga saya ingin Diberatkan teman-teman sekalian Di poin ini Mati dalam Islam itu Cuma dirasakan satu Semua mati Jenis-jenis mati Orang ditabrak Kayak api Kepalanya hancur Orang yang naik pesawat Meledak Tidak ditemukan Sekotong pun badannya Orang yang tenggelam di lautan Dimakan ikan Habis badannya Orang yang mati Di atas ranjang Teman-teman sekalian Ini dalam Islam satu Yang dirasakan Cuma satu Mungkin kita secara manusia Berbeda-beda prosesnya Tapi ini mati satu Karena hanya merasakan Sakaratil maut Itu saja Bagaimana ruh Dicabut oleh Malaikat Orang beriman akan keluar Lebih muda dari Air dari mulut kendi Sebagaimana saya jelaskan Semalam dalilnya Dan juga Orang fasik atau orang kafir Akan seperti Bulu domba yang dibasarkan Lalu dirirkan di pohon buri Lalu ditarik dengan keras Sehingga berantakan Bulu domba itu Hanya itu saja Maka Abdullah disini Tenang teman-teman sekalian Anaknya mati Dia tidak perlu balas dendam Karena memang anaknya mati Sudah ajal Itu cuma proses saja Proses ini itu bisa menjadi Penyebab mati Bisa tidak Lalu kemudian Dia jelaskan teman-teman sekalian Kenapa dia tetap makan Dia bilang Dan Tuhan saya Allah Mengajarkan kepada saya Untuk menghabiskan makanan ini Kalau seperti yang kau bilang Membongkar makanan ini Berarti mubadzir Dan Allah mengatakan Mubadzir itu Perbuatan syaitan Dan syaitan itu Kufur kepada Tuhannya Maka saya tidak boleh Saya akan makan makanan ini Setelah selesai Baru saya urus Jenazah anak saya Jadi selesai Hidupnya Udah Orang beriman Sangat mudah Menjalani kehidupan Dalam musibah yang seberat Ini pun teman-teman sekalian Terima kasih Terima kasih